What's up, slow fans? Welcome back to Time Out! Saat NBA restart tanggal 30 Juli Sebelum kita ngomongin kenapa Zion akan mendominasi di Orlando Nanti kita akan ngomongin timnya terlebih dahulu Timnya New Orleans Pelicans sedang mencoba untuk mengejar NBA Playoff Mereka saat ini ada di posisi ke-10 Beda sekitar 3,5 game dari Memphis Grizzlies yang berada di posisi ke-8 Ayo disini siapa yang pengen New Orleans masuk Playoff? Tulis dulu di komen section di bawah Karena memang New Orleans ini salah satu tim yang paling exciting banget Karena mereka eksplosif dan juga sangat muda-muda sekali pemainnya Jadi banyak sekali fansnya juga di Indonesia gue yakin Tapi memang kemarin ada beritanya bahwa ada 3 pemain New Orleans Pelicans yang positif saat di tes Tapi kalau gue liat Young Core-nya kemarin masih ada Semua ikut latihan saat New Orleans membuka sesi latihan Ada Alonso Ball, Drew Holiday, Brandon Ingram, JJ Reddick, Josh Hart Jadi semuanya kayaknya Young Core-nya masih aman lah Tinggal nungguin kabar dari Big Man-nya aja nih Yaitu Derek Favors dan juga Jason Hayes Hopefully dua-duanya tidak ada yang terkena positif tes Moga bisa main juga nanti di Orlando, Florida Oke karena kita ngomongin Zion Williamson Kenapa dia akan bisa mendominasi Wah kita kilas balik dulu ya Jadi Zion ini kita tahu adalah salah satu rookie yang paling hype season ini Orang-orang udah nunggu-nunggu banget Ini mungkin hypenya setinggi saat LeBron masuk ke NBA juga So sayangnya memang Zion ini saat di awal season itu Main di pre-season tapi saat itu terkena cedera kakinya Lalu harus menjalankan operasi Dia miss sekitar 44 game dan baru bisa bermain lagi di bulan Januari Di mana dia bermain di 19 game dan itu dia membantu Rekor New Orleans Pelicans 10 kali menang dan 9 kali kalah Oke Zion regular season badannya gemuk banget Tapi dia pun itu disitu udah bisa tampil luar biasa Yang gue paling kaget dari game-nya Zion adalah 3 point shotnya dia 3 point shotnya 46% Itu bener-bener gue gak nyangka Karena dia menurut gue dulu mungkin ala tembakannya biasa aja ya Tapi ternyata saat di NBA dia kayak latihan banyak Dan saat lagi karantina ini pun dia bilang he works on his shooting Jadi wah makin bahaya aja ini kenapa gue bilang nanti Zion bisa oke banget di Orlando Lalu dia saat regular season udah average nya 23,6 point per game Field goal percentage nya 59% Jadi Zion ini walaupun rookie tapi dia gak takut sih main lawan-lawan pemain superstar lainnya Oke di Orlando kenapa dia bisa mendominasi nanti First of all badannya dia Kita bisa lihat dengan badannya dia dia pasti akan lebih eksplosif lagi nanti Dia kayaknya menghilangkan sekitar 12 kilo Jadi saat regular season itu dia beratnya sekitar 129 kilo Dan keliatannya sekarang bisa sekitar 117 kilo Dulu orang banyak bilang wah Zion kok gemukan lah Zion bakal sering cedera Tapi ternyata kadang Zion membuktikan pada hatersnya Bahwa dia juga bisa slim down dan dia serius sekali untuk mempersiapkan diri untuk NBA restart Dia ini memang cerita bahwa memang dia latihan dengan stepdadnya Karena kan di NBA guidelines gak boleh memakai apa ya Fasilitasnya NBA Jadi dia latihan kayak di rumah bersama stepdadnya Mungkin di lapangan deket rumahnya juga Dimana dia work on his shot dan juga conditioning Jadi ini kalau gue liat dia He's in a very fantastic shape Jadi meeeeng Gue gak sabar sih ngeliat Zion Gue bilang Zion ini bisa mendominasi Mungkin aja average pointnya bisa di atas 25 point per game nantinya Dan gue belum bisa kasih prediksi ini nanti karena gue harus menunggu dulu siapa yang akan bermain saja di Orlando Tapi gue bilang New Orleans Pelicans Kayaknya bisa nyalip sih At least Portland aja sih Kesalip sih Bagaimana menurut kalian nih Apakah Zion ini bisa naik ke posisi ke delapan gak nih bersama New Orleans Pelicans So guys itu aja sih I'm very excited untuk NBA season mulai lagi Wah sekitar berapa hari lagi Ini kalau di Jakarta berarti tanggal 31 ya nanti mulainya ya Berarti sekitar 28 hari lagi Dan NBA udah ada tuh lapangannya kemarin Di Orlando udah beberapa lapangan latihan udah disiapkan juga So it's getting closer Hopefully everything gonna go smoothly Hopefully tidak dibatalkan Restartnya hopefully NBA tetep bisa jalan Karena kita sebagai fans pun sudah sangat exciting banget So guys itu aja sih video gue hari ini Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And jangan lupa untuk subscribe Thank you guys for watching I'll see you guys next video Peace